Yang unik dan artistik ini membuat JPO kekinian ya, jadi spot foto yang Instagramable dan jadi trending di warga ibu kota. Ini adalah satu dari tiga JPO kekinian terbaru di Jalan Sudirman, Tamrin. Digadang-gadang bakalan jadi ikon barunya Jakarta. Tiga JPO ikonil ini berada di GBK Senayan, Polda Metro Jaya, dan Bundaran Senayan. Ketiga JPO ini akan menjadi pioner proyek revitalisasi jembatan lainnya yang sudah lawas. Selain berdesain artistik, fasilitasnya pun lengkap demi menunjang kenyamanan pengguna JPO. Seperti lampu LED, lampu sorot berwarna-warni, papan petunjuk, railing pengarah, kamera pengawas CCTV selama 24 jam, tong sampah, serta lift untuk penyandang disabilitas. Masih bagian dari tiga serangkaian JPO kekinian? Nah, kalau yang ini pasti sudah nggak asing kan? Siapa yuk yang timeline IG-nya nggak dipenuhi dengan foto JPO artistik dengan rangka asimetris seperti ini? Awal Februari lalu, JPO artistik di GBK dan Bundaran Senayan resmi dibuka. Warna-warni lampu hijau, merah, ungu, kuning yang menyala bergantian menjadi magnet bagi warga. Bagi penyeberang jalan dan pengguna Transjakarta bisa lebih nyaman melintasi JPO karena tersedia jalur landai. Berali dari JPO dengan warna-warni lampu yang artistik, ada juga JPO dengan hiasan artistik berbentuk segi enam berwarna putih dan abu-abu yang melapisi JPO Duku Atas. Awal Januari kemarin, JPO Duku Atas rampung. JPO ini dibangun untuk menghubungkan JPO Duku Atas, Sisi Timur, dan Halter Transjakarta Duku Atas yang melayani Koridor 6 Duku Atas Ragunan dan Koridor 4 Pulau Gadung Duku Atas. Berali ke daerah Jakarta Barat. Inilah proyek revitalisasi JPO dengan desain atap melengkung. Proyek pembangunan JPO Jalan Tubagus Angke, Tambora Jakarta Barat ini juga dipercantik dengan hiasan ornamen betawi. Sama seperti tiga JPO kekinian sebelumnya, jika malam tiba terlihat hiasan lampu warna-warni yang makin mempercantik JPO di Jakarta Barat ini. Well, good people, nggak hanya JPO nih, nampaknya Pemprov DKI Jakarta juga sedang gencar untuk membuat pedestrian yang lebih nyaman. Ya, terowongan kendal yang menjadi bagian vital dari integrasi wilayah Duku Atas. Terowongan kendal ini akan menghubungkan moda transportasi KRL, Transjakarta, MRT, kereta bandara, dan LRT. Wah, nggak sabar kan? Yuk, kita tunggu aja seperti apa jadinya ya.